Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jumpa lagi di channel Yandri Purwanto Oke teman-teman yang baru menemukan channel Yandri Purwanto jangan lupa tekan tombol merah subscribe dulu Oke untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Yandri Purwanto saya ucapkan terima kasih semoga semuanya sehat-sehat selalu dan panjang umur diberi rezeki yang lancar Amin Oke teman-teman saat ini saya akan sedikit mereview atau memberikan tip sedikit tip pemasangan eh sok suspensi depan belakang motor build-up ya ini adalah frame dari Kawasaki KLX dengan kaki-kaki build-up milik Yamaha YZ 250 Oke teman-teman sebelum nonton video ini jangan lupa monggo yang belum disukur dulu dan like juga Oke apa saja yang perlu dirombak atau yang perlu diganti dalam pemasangan suspensi build-up build-up ini sangat sederhana dan apa-apa saja yang perlu diganti Oke Oke mari kita saksikan kita Oh saya urut dari depan saja ya Nah dari depan dari depan ini pemasangan Sok depan ini yang perlu diroba adalah dari as T yang ini as-as ini harus diganti soalnya untuk ukuran dari Sok standarnya ini adalah ini seperti ini lebih besar lebih besar dan juga lebih panjang selisih kurang lebih 3-4 cm panjangnya nah sedangkan KLX ini untuk bagian dalamnya itu sekitar 17 cm jadi otomatis kita harus bikin lagi buat lagi yang baru buat lagi yang baru ini kan baru kita buat ke bengkel bubut itu ukurannya pas seperti ukuran Sok standarnya Kawasaki KLX Oke itu bagian depan untuk sekarang bagian belakang seperti arm atau Sok atau unit track nya untuk Sok Sok ini perubahannya cuman sedikit di sini kita potong ada bagian dalam itu bagian dragnya itu kita potong sudah langsung bisa masuk untuk bagian busing arm busing arm ini kan asnya lebih besar daripada as KLX nah itu kita bikin lagi busing juga dari plat pala biasa atau pipa yang press bisa juga gitu Nah untuk nah ini ini yang lebih penting adalah unit track nah ini unit track ini sangat penting karena kalau orinya dari arm YZ ini seperti ini bentuknya ini bentuk dari aslinya ini dari asli arm YZ 250 seperti ini ini tracknya cuman enggak bisa dipasang teman-teman enggak bisa dipasang sebab ininya pun lebih besar lebih panjang dan antara Sok 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 ini kan punya ini Sok Sok belakangnya ini punyanya Kawasaki KLX85 nah otomatis kita akan membuat segitiga unit track nya seperti ini 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 kita bikin sendiri kita bikin sendiri ukurannya sesuaikan kenyamanan dan kelenturan Soknya nah untuk lengan ayunnya ini lengan ayunnya ini tetap kita pakai yang orinya Kawasaki KLX nah ini 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 adalah segitiganya asli orinya Kawasaki KLX cuman cuma enggak bisa dipasang juga selisihnya nanti posisi ini enggak secacar ini lebih miring kesini kesini juga begitu nah ini kita bikin sendiri teman-teman seperti ini bentuknya nah untuk bagian belakang bagian rem pangkon master remnya ini nah ini ini kita bikin juga bikin dari besi yang aslinya aluminium punyanya KLX itu juga enggak bisa dipasang karena beda pangkon sebelah ini nah kita bikin sesuai samakan dengan bentuk yang asli cuman selisihnya ini lebih panjang dan ini ada ada pangkon yang tersendiri pangkon untuk pegangannya itu sangat lebar gitu apa lagi untuk ini lagi teman-teman ini bagian ini bagian depan ini sok YZ ini kan asnya sangat besar sangat besar sekali nah ini kita bikin lagi bosing juga bosing ukurannya as tanjanya KLX nah untuk as ini as depan ini kan agak panjang as depan ini saya pakai as belakangnya Yamaha Jupiter itu pas panjangnya oke teman-teman jangan lupa subscribe dulu yang belum Mongko nah itulah sedikit tip pemasangan suspensi ORI build up dari Yamaha YZ 250 dipasang ke frame Kawasaki KLX oke sampai disini dulu teman-teman jangan lupa selalu sehat dan selalu berusaha oke terima kasih sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke 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 selamat menikmati selamat menikmati